Beda dengan Torik sikap Fuji Utami alias Fuji ke Aliyah justru menuai pujian dari kalangan warganet usai berikado spesial ke Aliyah di hari pernikahannya dengan Torik Halilintar. Selain itu belakangan ini Aliyah Masaid dicidir karena dianggap kelewat sering bertamu ke rumah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, bahkan saat acara keluarga tertentu. Kekinian adab Aliyah saat bertamu ke rumah Aurel dan Atta jadi ramai dibandingkan dengan Fujianti Utami Putri. Diketahui Fuji merupakan mantan kekasih Tarik Halilintar yang sebentar lagi akan menikah dengan Aliyah. Salah satu yang mengungkitnya adalah akun TikTok Aalbebs. Video tersebut tampak diunggah pemilik akun karena menjawab pertanyaan warganet yang berkomentar nyinyir terhadap Aliyah. Tapi kau hari-hari di rumah Aurel cari makanan, sindir akun, Ein merujuk pada sikap Aliyah di rumah Atta dan Aurel, dikutip pada Jumat, 19 Juli 2024. Akun Aalbebs lantas membalasnya dengan video yang memperlihatkan momen ketika Fuji dan Tarik bertandang ke rumah Atta dan Aurel. Makannya sampai kayak gini gak aliyah kalau ke rumah Aurel? Tanya pemilik akun. Tampak Fuji yang sibuk bercerita sambil mengambil makanan, sementara itu Tarik sedang minum di sebelahnya, sementara Atta dan Aurel hanya memperhatikan kedua adiknya tersebut. Fuji yang duduk di ujung meja makan tanpa sungkan menyantap makanannya. Padahal terlihat penghuni meja yang lain tidak makan seperti Fuji, termasuk Aurel dan Atta yang lebih fokus bertanya-tanya kepada Fuji dan Tarik. Situasi inilah yang mendapat banyak komentar miring dari warganet. Rupanya tidak sedikit yang menilai etika makan Fuji kurang sopan, apalagi karena tuan rumahnya malah tidak makan. Kalau yang ini gak apa-apa sih kata mereka. Imut, ceria, baik hati. Kalau yang lain gak boleh, tulis warganet. Kalau Fuji Maha mau makan sebakul juga fansnya gak bakal julid. Namanya juga fans. Timpal yang lainnya, selain itu selegram Fujianti Utami Putri alias Fuji mengaku punya ketertarikan melakukan OPLAS. Operasi plastik, OPLAS, saat ini tengah menjadi perbincangan atau lagi ngetrend di kalangan selebriti tanah air. Sebut saja nama artis yang baru saja melakukan OPLAS seperti pasangan selebriti Rizky Fabian dan Mahalini serta Sarwenda yang kali ini terlihat dengan penampilan barunya. Karena hal ini, selegram Fujianti Utami Putri alias Fuji, baru-baru ini mengaku FOMO dan ingin juga melakukan OPLAS. Fuji yang mengaku kepikiran dan ingin melakukan hal tersebut ternyata hanya kepikiran saja. Keinginan tersebut muncul tatkala menyaksikan perubahan penampilan teman-temannya yang menjadi jauh lebih baik. Meski kepikiran, Fuji mengungkap tidak mau melakukan hal ini. Alasannya karena ia takut dan belum benar-benar menginginkannya, ada kepikiran cuma belum mau, masih takut, kata Fuji di channel YouTube Kaesang Pangarep dikutip dari.